Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan materi perhitungan alat-alat kusur Terakhir Kita membicarakan masalah Sampai disini Ya, mengenai masalah Produksi rata-rata per jam Dengan rumusan yang telah ada Sekarang kita mencoba memakai rumus produksi yang lain Dalam bulldozer Untuk memakai bulldozer kita bisa menganalisa juga Dengan menggunakan rumus produksi ini 60 per T, kalikan BC, kalikan GE, dikalikan LF Disini dalam meter kubik per jam Ya, bank material Keterangannya T itu merupakan waktu siklus atau cycle time Kemudian BC kapasitas blade Ya, kemudian GE itu efisiensi kerja LF itu load factor Contohnya begini Estimasikan produksi rata-rata bulldozer Jika ditentukan tanah lempung berpasir Berat volume-nya 2700 pounds per kubik yat Dalam keadaan bank material Kemudian swell-nya 25% Artinya ada perembangan Jarak kusurnya 100 feet Traktor 72 horsepower Kekuatan mesinnya Ukuran blade panjangnya 9,5 feet Tingginya 3 feet Kecepatan maju atau gusurnya 100,5 mph Mundurnya 3,5 mph Efisiensi kerjanya 50 menit per jam Baik Di sini ada bentuk contoh soal yang saya ambil dari buku juga Jadi Dasar hitungannya Ini bentuk dari blade-nya Blade bulldozer Kapasitas blade-nya dihitung dengan pendekatan sebagai berikut Ini Lering tanah ditentukan 2 banding 1 2 banding 1 Kapasitas blade-nya berarti Ini kita hitung melalui Rumusan segitiga Setengah kali alas Kali tinggi Kemudian dikalikan panjang ke samping Ya untuk kapasitasnya Berarti Setengah kalikan 6 Kalikan 3 Kalikan 9,5 6 Kalikan 3 Kalikan 9,5 Dari ini Panjangnya 9,5 Tingginya 3 feet Ya Panjangnya 9,5 Tingginya 3 feet Jadi Dengan perbandingan 2 banding 1 Ya 2 banding 1 Kita ketahui bahwa tadi Tingginya 3 feet Ini dia Tentu Panjang kesananya 9,5 Berarti Untuk Lebarnya ini 2H ya Perbandingan 2 banding 1 Berarti 2 dikalikan tinggi Berarti dapatnya 6 Berarti totalnya 85,5 Kubik feet 85,5 Kubik feet ini Kita rubah menjadi satuan feet Menjadi ke yard Ya Karena rumusan kita itu Rata-rata di yard Maka disini 85,5 Per 3 pangkat 3 3 pangkat 3 dari mana? 3 pangkat 3 dari sini Perubahan dari 1 yard ke 1 yard itu sama dengan 3 feet Ya Berarti Karena ini merupakan Satuan volume Maka disini Pakai pangkat 3 3 pangkat 3 Totalnya sama dengan 3,167 Kubik yard Ya Dalam keadaan Loss material Baik Sekarang kapasitas blade Dalam bank material 3,167 Per 1,25 Ya Ini dia 3,167 Kubik yard Per 1,25 1,25 dari mana? 1,25 Karena ada faktor pengembangan Sewell 25% Berarti totalnya kan 125% Ya 125% 125% berarti Kalau persen yang kita bagi Itu menjadi 1,25 Perubahan Loss material Ke bank material Karena kan ada pengembangan Ada pengembangan 20% Jadi 1,25 Itu dia Makanya Dapatlah 2,5336 Dalam keadaan bank material Karena ini tadi dalam keadaan Loss material Harus kita ubah menjadi Ke bank material Baik Sekarang kita hitung Round trip time nya Waktu siklus nya Karena rumus kita tadi kan 60 per T Dikalikan BC Kalikan GE Kalikan LFT Waktu siklus BC Kapasitas bucket nya GE itu job efisiensi nya Efisiensi kerjanya Kemudian load factor nya Untuk Namanya Faktus siklus Yaitu dari awal Kembali lagi ke pekerjaan awal Kan begitu Jadi kondisinya Ada dorong dulu Untuk board loser Dorong atau maju Jadi dia tadi dorong atau maju Dapatnya 100 feet Jarak gusurnya 100 feet per 1,5 Dikalikan 52,80 52,80 itu Dari mana Yaitu perubahan dari Mile ke feet Mile Itu 1760 1760 Yard 1 yard 3 feet Ya kan Berarti 1760 x 3 Dapatlah 52,80 Ini 100 feet Itu dari sini Ya 1,5 Itu dari Ini Mile per hour Jadi 1,5 x 52,80 Nanti 100 Dibagikan 1,5 x 52,80 Dikalikan 60 60 itu Dalam satuan Menit Ya Jadi Jadi 1 jam 60 Menit Ini Dapatlah Nanti 1 Menitnya 60 detik Jadi Terubah menjadi Menit Totalnya Sama dengan 0,758 Menit Ini dia Untuk dorong Untuk mendorong Dengan jarak 1,5 Dengan jarak 100 feet Sepat waktunya 0,758 Begitu juga Untuk kembali Mengapa faktor Dorongnya Lebih lama Dari hasil yang kita lihat Karena kan Dia mempunyai beban Sedangkan kembali Dia tidak mempunyai Beban dorong Di sini kan Tanah kan ada Menjadi beban Kemudian kembali Berarti 100 per 3,5 x 52,80 3,5 Itu Kecepatan mundurnya Lebih cepat Ya kan Dapatlah Totalnya 0,324 Menit Fix time Fix time itu Kita tetapkan saja Di 0,3 menit Waktu tetapan Waktu tetapan itu Misalnya Pindah personeling Dan lain-lain Itu 0,3 menit Ditotalkan saja 0,758 0,324 Sama 0,3 Dapatlah Artikusnya 1,382 Itu satu kali beroperasi Ya Laka produksinya 60 per 1,3382 Dari T Kena 60 per T Dikalikan BC Dikalikan GE Dikalikan LF Salah satunya Tidak ada Tidak masalah Berarti GE nya Job efisiensi nya 50 per 60 Kena disini tadi 50 per 60 Tadi Job efisiensi nya 50 menit per jam 50 per 60 60 itu dalam satu Satu jam Dikalikan 2,5336 Dikalikan 2,5336 2,5336 Itu dari Baget kapasitas Ini dia Load faktor nya Kita Tidak akan boleh Totalnya Produksinya Kita anggap aja Load faktor nya 1 Produksinya Totalnya 91,664 Kubik Yat Per jam Dalam keadaan Bank material Dalam keadaan Tanah Asli Itu dia Jadi ini ada Satuan-satuan Yang telah saya buat Bisa dibaca Nanti untuk Bukan satu Baik Sekarang Pergerakan Bulldozer Bulldozer Awalnya dalam keadaan Berhenti Pisaunya sedikit Masuk ke dalam Tanah Dengan tujuan Menggali Atau mengusur Jadi dia Pergerakannya itu Awalnya berhenti Kemudian Pisaunya dimasukkan Ke dalam tanah Baru didorong Kemudian Mengusur Atau menggut tanah Dengan kecepatan tetap Jika dipandang perlu Traktor dapat Menambah kecepatan Dengan pindah gigi Ya Kalau kita mempercepatnya Dan akhirnya Kan membutuhkan waktu Tetap Posisi terakhir Membuang muatan Pisau diangkat naik Sehingga tanah dapat lewat Di bawah pisau Maka kecepatan mundurnya Lebih cepat Ya Dari kondisi Kondisi waktu Ada waktu tetap Dan ada waktu tidak tetap Tadi kita cerita Fix time Alah waktu yang diperlukan Untuk melakukan tindakan-tindakan Yang seharusnya Kita jalankan Misalnya Memindahkan gigi Menambah kecepatan Dan memindahkan Kumbi gigi Kembali Kemudian Waktu tidak tetap Variable time Yang waktu untuk bergerak maju Mendorong muatan Dan waktu kembali Mengambil muatan Gimana Berdasarkan tergantung Jarak dan kecepatan Dari traktor Ya Itu jadi Jadi waktu tetap Dan waktu tidak tetap Baik Bulldozer sendiri Itu tidak hanya Bekerja sebagai Mendorong kanan Tapi bisa juga Membajak Jadi dia mempunyai Apa namanya Shank Shank itu gigi Ya Kita lihat bentuknya bagaimana Ada macam-macam Reaper Ataupun Alat bajak Di sini Kurang Sehat Macam-macam Reaper Reaper yang Reaper yang merupakan Alat tersendiri Kemudian Reaper yang ditarik Traktor Kemudian Kalau ini Bawaan dia sendiri Kemudian ini Yang towit Sifatnya Ditarik Kemudian ada Reaper bawaan Pada traktor Sebagai tenaga penggaraknya Macam-macam giginya Ada adjustable Paralelogram Giginya sejajar Dan dapat diatur Kemudian ada Paralelogram gigi sejajar Dan kaku Kemudian ada Berlebihan Ini dia Bentuk Reaper nya Macam-macam Perlebihan Tunggal Paralelogram Ada yang dapat diatur Ada yang dapat diatur Secara hidrolis Kemudian ada yang kaku Oke Kita lihat gambar Youtube nya dulu Reaper Ini Ini yang single send Gigi tunggal Masukkan aja suaranya Oke baik Ini Ya Single send Gigi tunggal Jadi membajak Jadi tidak hanya Batu-batuan yang berada di bawah Bisa terangkat Akar-akar Pohon Bisa tertarik Menggunakan roda-roda Rantai Itu dia Ini Dari Youtube nya Bukan Light Engineering Air Mover Yang ini Yang Dineseng Kalau ini Yang Paralelogram Bisa Giginya banyak Suaranya Nah Nih Tapi yang kaku Jadi Tiga-tiganya Bisa tangkat Secara serentak Itu dia Kemudian Itu dia Mengenai masalah Reaper Kita lanjutkan Kemampuan Reaper Dapat dilihat Dari tabel yang ini Yang ini Mengenai masalah Kecepatan meter per detiknya Jadi semakin Tergantung material yang Ditariknya Atau dibajaknya Semakin lebih keras Dan Terikat di material Tanahnya Semakin lebih Butuh lama Waktu ini Kerjakan Yang hitam itu Dapat dibajak Yang titik ini Kemungkinan dapat dibajak Dan tidak dapat dibajak Yang dibajak di Yang merasakan Waktunya Jadi ada tanah Pegangan atas Ada clay Ya Kita lihat Kelas tertil Batu dari gunung api Granit Basal Dan lain Sampai ke bawah Untuk kerjaan bajak Kita masih menggunakan Sistem dari rumusan 60 perti Kalikan BC Kalikan GE Kalikan LAF Untuk ripor Dapat di sini contohnya Sebuah ripor dengan Single shank Gigi tunggal Yang ditarik Taktor Jarak membajaknya 0,915 meter Dalamnya membajak 0,61 meter Kemudian panjangnya Membajak 91 meter Yang banyak belajakan Kecepatannya Membajak 1,6 Atau diruang Jadi Ini kilometer per jam Diruang jadi meter per menit 0,26,6 Itu kembalinya 0,25 Menit Jadi efisiennya 60 meter per jam Kita hitung Waktu membajaknya Waktu membajaknya 91 per 26,6 61 itu dari Panjang Dia membajak 26,6 itu dirubah Dari kilometer per jam Dirubah jadi meter per menit 26,6 Dan apalah total Waktu membajaknya 3,4 Ini waktu dia Panju ke depan Waktu kembalinya Sudah kita ketahui 0,25 Ya Totalkan saja 3,67 Ya Kalaupun mau ditambahkan dengan Apa namanya Waktu tetap tadi 0,3 Boleh Kalau tidak salah Kemudian Produksi Jadi kita umus Pakai 60 per T T nya sudah kita ketahui 3,67 Dikalikan BC BC nya 0 Dikalikan BC Bucket kapasitinya Kemudian dikalikan Jika efisiensi Dikalikan LF Ya Dikalikan LF 0,915 Ini jarak dia Membajak Jadi Jarak ripping nya Jadi produksinya Sekali dia Membajak 0,915 Itu Panjang bajakannya Kemudian 0,61 Itu dari dalamnya Ripper Jadi Ada jarak antar ripper nya Ini Kemudian ada dalamnya ripper Dia masukkan di gigi Kemudian Dikalikan 50 per T 50 per T Eh 50 per T 50 per 60 Ini merupakan Job efisiensi Ini dia 50 menit per jam Kemudian dikalikan 0,8 0,8 Itu merupakan Lort faktor Jadi 80 persen 20 persen Dianggap Dia kehilangan 80 persen Efektivitas pekerjaan Totalnya 6,8 6,08 Bank Dalam keadaan Bank material 6,08 meter kubik per jam B nya ini gak ada 0,8 Itu satuan Jadi itu total Produksinya Baik Itu tadi Mengenai masalah Ripper Kemudian Saya akhiri dulu Ini ada tambahan sedikit Untuk Pekerjaan dari Ripper juga Bisa meratakan Timbunan tanah Timbunan tanah Yang masuk adalah bekas Oh iya Untuk pekerjaannya Meratakan timbunan tanah Spreading Tumpahan dari dump truck Atau stockpile Untuk bulldozer Sorry Pekerjaan tadi Yang bulldozer tadi Bisa membajak Yang ini meratakan timbunan tanah Mohon maaf Bukan pada Ripper nya Tapi pada bulldozer nya Meratakan timbunan tanah Untuk spreading Jadi tanah lepas Jadi tanah lepas Yang dari stockpile Atau tumpahan dari dump truck Itu diratakan oleh bulldozer Menggunakan blade nya tadi Kemudian clearing Pembersihan Land clearing Kemudian Land clearing yang Pohon kecil Semak-semak dan lain-lain Ini dia Untuk ukurannya Dari stockpile Kemudian Yang pengaruhi land clearing Yang pasti Kelebatan pohon Kemudian Penggunaan setelah dikerjakan Misalnya untuk apa Damp jalan raya Ataupun ada Metode clearing lainnya Kemudian pengaruh keadaan iklim Kepulisan pekerjaan Topografi Dan keadaan Dan daya dukung tanah Ini berapa metode land clearing Ada metode outcrop Ya Seperti di crop Perbahagian Persegment Kemudian ini ada Metode perimeter Berkeliling Sikatnya Ya Dia Bentuk panahnya saja Ada metode harrowing Dan ada metode diskette Ini untuk metode land clearing Oke baik Sampai disini dulu Monteri kita Terhadap bulldozer Dan tambahan Tadi itu Penggunaan bulldozer Terhadap pekerjaan Oke tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!